Halo, kembali lagi di video aku kali ini, Devi Breakthrough. Nah, kali ini aku sedang berada di tempat Garis Yuri, tempatnya berada di Cipanas, dan sekarang aku udah ada sama pengurusnya, kita kenalan yuk. Halo, saya Rifki, owner Yuri Official. Jadi Yuri Official itu ada baru dua usaha, yaitu Yuri Pila dan sekarang Garis Yuri. Yuri Pila sama Garis Yuri, guys. Jadi selain ngebangun resto juga, nyedaiin Pila di mana aja? Pila di Cipanas Puncak sih kebanyakannya. Nah, aku ini tertarik banget ke sini, kenapa? Karena tempatnya itu bagus nih. Jadi kayak taman gitu ya, ini tuh konsep filosofi venue-nya gimana sih, A? Nah, konsep awalnya kita ATM ya, amati, tiru, modifikasi. Kita meniru dari KP Pelangi yang di Bogor, Kak. Jadi waktu itu kita main ke sana, ternyata tempatnya nyaman, dan pokoknya enak. Nah, kita cari nih tempat di Cipanas. Di Cipanas belum ada konsepnya kayak gitu gitu. Jadi kita cari tempat-tempat dan cari tempat-tempat dan Alhamdulillah cocok di sini, kita modifikasi gitu, Kak. Oke. Nah, selain itu juga makanannya nih, A? Ini yang paling rekomen banget menurut A tuh di sini apa aja nih? Kan konsep Garis Yuri itu Warbindo, Kak. Jadi menu utamanya mie gitu. Ada mie, pokoknya mie indomie. Dan ada juga sabu-sabu menu baru kita, sabu-sabu sama grill barbecue, Kak. Terus buat jam operasionalnya ini buka jam berapa nih? Untuk weekday kita buka jam 3 sampai 11 malam. Untuk weekend kita buka jam 11 siang sampai 11 malam. Terus ada saran gak nih buat viewers Devi yang nonton di rumah? Ya, buat para bestinya Devi yang lagi di Cipanas, Puncak Cianjur, jangan lupa mampir ke Garis Yuri. Karena konsep kape kita berbeda dari kape-kape yang lain. Banyak spot foto Instagram-able dan kita juga udah ada fotografernya buat kalian yang foto-foto yang mau abadikan momen saat di Garis Yuri. Pokoknya cocok sekali di Garis Yuri. Terus bisa buka buat acara juga ya? Ulang tahun. Bisa buat ulang tahun. Terus juga ada live musik ya, Ayah? Ada live musik. Kita baru regulernya weekday, Senin sampai Kamis. Untuk malam Sabtu, malam Minggu belum ada. Keren banget ya, guys. Oke, jadi sekarang kita langsung aja ya cobain. Bye! Makasih, A. Ya, Makasih. Nah, guys. Sekarang makanannya udah datang. Ini menu yang direkomendasikan oleh Garis Yuri. Nah, sekarang aku mau coba Indomie Original. Katanya ini tuh, apa, rekomen banget. Karena konsepnya War Mindo katanya. Kita aduk. Kita aduk ya, guys. Jadi ini tuh toppingnya ada mozzarella. Keju mozzarella. Terus, seperti mie biasa sih. Mie biasa. Indomie. Coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mari makan. Jadi, ini tuh seperti mie biasa. Yang dicampur topping, keju, mozzarella. Oke. Dan dikasih kecap. Ada saus. Ada goreng bawangnya juga. Terus, kita lanjut ke menu yang kedua. Ini tuh ada... Mie. Indomie lagi. Tapi dengan topping smoked beef. Smoked beef ya, guys. Smoked beef. Jadi, kita aduk mie-nya. Coba lagi ya. Enak, guys. Ini tuh bedanya cuma dari topping. Kalau yang ini tuh toppingnya smoked beef. Dan yang ini keju aja sih. Tapi, kalau rasa masih sama kayak mie biasa. Dan sekarang kita lanjut ke menu sabu-sabu. Dan sekarang aku mau masukin sayurannya. Masukin sayurannya ke dalam kuah. Ini tuh ada kuah tom yum. Dan ini ada kaldu ayam. Kita masukin satu ke tom yum. Masukin. Aduh. Satu ke kuah kaldu. Oke. Kita sambil nunggu ininya matang. Aku mau masukin juga udang. Udang bawahnya ada... Kayak beef gitu ya, guys. Nih. Nah. Ini tuh bersih banget, guys. Karena mereka udah safety banget. Biar nggak pernah ini ya. Biar higienis gitu. Kita masukin. Susah. Susah, guys. Masukin. Dan sekarang aku mau masukin daging ayam. Kita buka plastiknya. Daging ayam kita masukin ke kuah tom yum. Kuah kaldu. Masukin, guys. Terus kita masukin juga. Suki. Ini tuh ada... Apa sih ini? Cikua. Baso. Ada Suki. Terus ada... Apa sih ini? Kayak... Otak-otak lagi ya, guys. Buka lagi. Buka lagi. Oke. Dan satu lagi. Kita masukin... Daging sapi. 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 Nah guys ini udah matang ya guys kita coba kan sayur Sayur Oke guys segini dulu aja ya Terus kita ambil kuahnya Ambil kuah Aku mau coba kuah kaldu dulu ya guys Original kuah original ini guys Wow keliatannya gurih banget ya Oke kita coba mari makan Bismillahirrahmanirrahim Kita coba dulu kuahnya Coba Meskipun ini kuah original tapi ada pedas-pedasnya guys Eh sorry Terus kita coba toppingnya ya Ini enak banget kayaknya ya Wow Bisa nyalain-nyalain Enak guys Jadi ini tuh seger banget Kenapa? Karena ada daun jeruk nipisnya gitu Kerasa banget Sama Maaf ya Kayak ada aroma kencur Terus kita coba lagi Daging Tapi Masakan Meskipun dagingnya dimasukin ke kuah-kuah langsung mentah gitu ya tapi enggak kerasa gue ambil sangat sekali sih keren banget sih ini dan sekarang kita coba kuah dari Tom Yang oke kita coba ya kuah Tom Yang berlari-garis Yurie hmm asemnya kerasa sama gurih asin juga sedikit sih asinnya jadi segar banget sih ada pedasnya juga sedikit jadi dua-duanya ada pedas-pedasnya gitu guys jadi enak banget di mulut oke guys aku mau lanjut makan lagi ya oke bye bye-bye 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 Terima kasih telah menonton!